selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yo guys sudah sampai di Soto Garuda nah kita sekarang mau makan Soto Padang ini dia guys Soto Garuda selamat menikmati di sini spesialnya ada apa aja Soto apa aja nih di sini jadi ada Soto Daging Soto Padang Soto Campur juga ada terus udah itu aja iya ada Gado-Gado juga oh Gado-Gado juga ada oh iya oke yaudah saya tadi yang itu campur ya iya kasih oke ini pesanan si Desi ini tahu kecap ya isinya apa aja Desi enggak ada tahu enggak tahu sih kayak Gado-Gado coba coba bukakan ada 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 lontong lontong kentang eh kentang ya kentang tahu ya kayak Gado-Gado gitu sih cuman katanya gue bedanya katanya uangnya atau apanya lebih manis oke coba 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 Cipin guys gimana Desi hmm ah ya Soto udah dateng jus kokannya sih rasanya gimana sama kayak Gado-Gado enggak sama 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 nanti di sini Gado-Gado itu tahu kecap namanya tahu kecap kalau di sini berarti hahahaha interesting aduh guys akhirnya kita makanannya udah datang Soto aku tadi pesan Soto campur nah ini dia guys Soto campurnya tuh ini sotonya isinya ada soun soun udah gitu ada potongan daging daging sapi ya ini guys terus ini juga ada perkedelnya dan terakhir ada parunya jadi isinya simple aja ya kita langsung coba aja kuahnya original kuahnya sebelum dicampur-campur ya guys dan ini di sini juga dipisah nasinya pesan makanan di padang tuh selalu ada kerupuk merahnya ya pak eh nah ini guys kita coba ya kuahnya mamam guys hmm hmm kuahnya rasanya enak agak asin dikit tapi gak terlalu asin ini dan ini rasanya dan ini rasanya juga ada gurinya mantep guys terus kita sekarang coba di dagingnya ya mamam guys tuh dagingnya hmm dagingnya empuk parunya juga crispy tapi kita coba ya kasih kecap manis kalo orang solo kemana aja selalu pake kecap manis guys udah dan satu lagi yang unik disini itu sambel ini tuh warnanya tuh bisa merah banget kalo kita lihat nih cabenya tuh merah banget guys gitu kita campur ya burih sotonya unik rasanya mamam guys hmm nah ini baru lambat banyak ya lebih mantep lagi kalo dicampur karena aku ini tim dicampur guys oke guys ini kuahnya kuahnya standar aja ya gak kental gitu tuh kalo dimakan langsung gitu tadi soto rasanya terlalu pekat dan agak asin jadi cocoknya langsung pake nasi gini guys mamam guys hmm kuahnya sih mantep banget guys juara banget ini kuahnya hmm buah buah nih jok ini bisa habis dua porsi nih gak tinggal simpen buat nanti si Ellen gimana rasanya sotonya menurut lu kalo makan nasi emang terlalu asin nah bener kan sesuai kata gue tadi jadi kalo kalau nasi kenapa lu gak pesen nasi karena nanti mau makan nasi luar biasa kita mau makan apalagi nontong padang nontong sayur padang gue disini pokoknya ngikut sama bos aja lah gitu bos bilang A kita makan A bos bilang B kita makan B yaa dan ini Desi dia dengan apa dia Pak Mian pesen dulu ya dari kemarin ini yang dia kurang petai doang Desi kurang petai nih harusnya pake petai iya kayaknya gue harus mengukulin petai sampai apa nih oh ini dia suka nyolong ya kan dia gue colong guys kita mau ke pasar besetnya gue goreng gue bawa kemana enak gak ini lagi ini-benam ini sama itu kan gila-gila coba aja deh kayak gue baik deh gue sobatin misah malah ini kan lagi pandemi gak boleh ini depan kamera ini coba ya ya makan coba buuh tubuh tubuh kacangnya kental gak kental banget kental banget ya kental banget ya bener-bener kacangnya sangat-sangat-sangat kental rasa kacang doang kayaknya tambahkan darah sedikit aja jadi jangan coklat-coklat basur sial Pak, gimana? sudah sering makan sini ya iya selalu selalu ya berarti sekali makan bisa kita ambil seberapa porsi nih? biasanya untuk porsi aja atau porsi aja ya oke, menurut aku sotonya ini mantep banget ya jadi kuahnya kalo pas kecampur sama nasi itu mantep banget oke ini bayar dulu berapa itu? satu berapa? soto satu kalau pakai nasinya kalau pakai nasinya 29 pakai nasi 29 kalau nggak pakai nasi kalau nggak pakai nasinya 20 27, berarti nasi 2000 ya terus apalagi tadi? tahu kecap ya apa? tahu kecap tahu kecap 20 terus cik? apalagi cik? oke udah selesai makan soto dan menurut aku sotonya itu enak sih kita lanjut ke kuliner selanjutnya jangan lupa buat comment, like, share, and subscribe to my channel to support me because my subscriber my supporter oke guys bye terima kasih bye